Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Muhammad Kevin dan berajar pepokak perwadilan dari tim Smart Web Trigator Kulkas Minta Rukadis AFP disini kami akan mempercentrasikan video tentang produk kami pada KMIPN5 di politik elektronika kisah saya kami merupakan tim yang akan otakkan dari saya sendiri Muhammad Kevin dan berajar pepokak saya itu Adana Adam dan Adana Adana kami berasal dari politik elektronika untuk alat yang kami usul mempunyai latar belakang seperti itu jadi sisa makanan yang terbuang karena pembusukan adalah itu sumber daya yang penting dimana sisa makanan atau food loss adalah makanan yang dibuang atau tidak dimakan nah menurut Food and Agriculture Organization of the United Nations atau FLO konsumen membuang sekitar 1,3 miliar ton sisa makanan setiap tahun dan konsumen di negara kaya membuang sekitar 223 juta ton sisa makanan nah setelah produk makanan dibeli dan termasukkan ke dalam kondis dengan tidak mengetahui dengan informasi ke dalam warsa terjadi mereka memeriksa secara manual nah pada penelitian ini kami menulis mengembangkan sistem yang sudah ada dimana sistem dapat mengintamifikasi berbagai jenis bahan makanan yaitu daging, sayuran, dan buah-buahan dan secara bersamaan mengutur kualitasnya menjadi dua kategori yaitu segar dan busuk nah disini kita menggunakan teknologi komputer visi yang dikomunikasikan dengan metode kecerdasan buatan yaitu CNN menggunakan metode YOLO V5 untuk mengetahui informasi jenis bahan makanan dan informasi kualitas bahan makanan tersebut nah sistem akan dikembangkan dari sisi perangkat keras dan komputer visi dimana pengembangan akan dilakukan hingga implementasi perangkat kota bukas seperti itu jadi tujuan dan manfaat kota bukti ini adalah membuat sistem yang dapat mengidentifikasi berbagai jenis bahan makanan menggunakan deep learning dan secara bersamaan mengukur kualitasnya menjadi dua kategori yaitu segar dan busuk nah produk ini memanfaat untuk pengembangan deep learning untuk mengurangi limbah sesapaan makanan dan membantu manajemen bahan makanan sehingga pengguna dapat mengetahui makanan apa yang ingin dimasak sesuai bahan makanan yang tersedia oke untuk flowchartnya seperti ini jadi pertama start yaitu take object selain itu take object picture yaitu picture diproses oleh YOLO dan didapatkan hasil detected object quality selain itu datang yang digunakan ke cloud database gimana yang take object picture karena mencinta menggunakan data yang terkoneksi ke Raspberry Pi 3 dan data tersebut akan digunakan untuk memasukkan proses deteksi penutupan objek yang terdeteksi nah untuk dalam proses YOLO ini diinggirkan mendatuh YOLO P5 dimana dia akan melakukan pengambilan keputusan dimana apakah objek tersebut segar maupun busuk seperti itu setelah didapatkan hasilnya maka data akan disimpan ke cloud database untuk skemanya cloud database seperti ini jadi input proses untuk output untuk alatnya sendiri memiliki sumber daya atau plus volt dimana menggunakan Raspberry Pi 3 untuk jenak kerjanya korang lebih sama seperti yang saya jelaskin jadi input adalah proses pertama untuk mengaktif berupa gambar objek yang akan dideteksi jenis dan kualitasnya menggunakan background dan Raspberry Pi 3 dan penempatan objek dan kerjanya merupakan hal yang penting untuk menggunakan identifikasi gambar untuk kurang lebihnya seperti ini untuk ilustrasi peletakan level dan editnya dan juga untuk ilustrasi peletakan Raspberry Pi 3 untuk metodenya kita menggunakan dual V5 dimana kita menggunakan dialing sekolahnya A600 epok yang menggunakan 25 ribu gambar seperti itu untuk implementasinya kurang lebih beberapa hal yang kita lakukan yaitu pengujian apel segar deteksi apel busuk ter deteksi dan untuk jumlah oxygen di deteksi adalah sebanyak 25 seperti itu untuk dokumentasinya adalah contoh peletakan BPM dan LV seperti ini untuk ilustrasi visual data masukannya seperti ini dan juga untuk peletakan Raspberry Pi 3 menggunakan magnet di luar kulkas seperti itu di diharapkan untuk alat ini dapat memberikan ketahuan kepada user tentang apa saja bahan makanan yang terdapat terdapat kulkas dan juga informasi kualitasnya sekian dari tim kami terima kasih